Sebuah truk Molen melindas sebuah sepeda motor di Kresik. Akibatnya roda depan motor lepas dan hancur. Beruntung ibu dan anaknya yang masih berusia 6 tahun lolos dari maut. Warga sempat mengamuk dan mengejar sopir yang berusaha kabur. Sopir akhirnya diamankan petugas kepolisian setempat. Beginilah detik-detik sebuah sepeda motor setelah dilindas truk Molen yang dikembunikan Sugianto, warga mayangan Probolinggo. Kecelakaan tersebut terjadi di pertigaan desa Morowudi, kecamatan Cermi, Kresik. Akibat kecelakaan tersebut, roda depan sepeda motor tersebut hancur dan lepas. Beruntung sang pengendara, ibu dan anaknya berusia 6 tahun lolos dari maut. Luki Zunair, Kurniawati, dan Nabila anaknya langsung ditolong warga. Meski hanya mengalami lecet di lutut, Nabila terlihat sok mengalami trauma. Bahkan saat akan diberi obat merah yodium, Nabila langsung histeris. Sementara itu setelah melindas motor, sang sopir justru berusaha kabur. Dua warga yang melihatnya spontan mengejar dan menghentikan sopir. Bahkan keduanya mengamuk dan mencabut kontak atau kunci truk. Sopir kemudian diminta pertanggung jawaban. Sugianto, sopir truk Molan mengaku truk yang dikemudikannya dalam kondisi kosong. Truk memang sudah lama tidak dioperasikan. Bahkan surat kelengkapannya sudah 2 tahun mati. Dirinya berdali saat itu hendak berbelok. Mendadak sebuah mobil hendak menyalik. Namun saat memaksa masuk, truknya menabrak sepeda motor yang saat itu sudah dalam posisi berhenti. Petugas Polsek dibantu warga kemudian mengevakuasi bangke motor milik korban. Sopir kemudian diamankan kema Polsek setempat. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.